Selamat malam, Pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News. Kali ini terkait dengan pemilihan Presiden di Amerika Serikat. Kali ini bersama saya, Hamdan Al-Kha'fi. Warga Amerika Serikat saat ini atau di hari Selasa pagi waktu setempat tengah memberikan hak suara mereka dalam pengumutan suara Pilpres Amerika Serikat. Seperti yang dapat Anda saksikan, ini informasi yang kami sampaikan saat ini di wilayah Philadelphia, kota terbesar di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat di mana warga disanya sejak dibukanya tempat pengumutan-pengumutan suara telah mengantri untuk bisa menggunakan hak pilihnya, hak suaranya di Pilpres Amerika Serikat kali ini yang diikuti oleh Kamala Harris dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Mobilik yang mengikuti kontestasi Presiden yang kedua kalinya. Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat 2024 ini akan menjadi pemilihan Presiden yang ke-60 yang tepatnya diselenggarakan di hari Selasa 5 November 2024 dan kami informasikan ini adalah menjadi pemilihan Presiden pertama di Amerika Serikat yang menggunakan informasi keperundukan dari sensus di tahun 2020. selamat menikmati, selamat menikmati. Selatan Yizi dapat ada saksikan persiapan jelang pemilihan Presiden dan juga akal Presiden Amerika Serikat yang jatuh pada Selasa 5 November ini dan dapat ada saksikan pengamanan yang ditingkatkan aparat keamanan dikerahkan di sejumlah lokasi dan khususnya di sekitar kawasan Gedung Putih, pagar dan juga barikade didirikan di sekitar Gedung Putih dan juga Palang Pengaman yang telah dipasang di Gedung-Gedung Kapitol, Gedung Putih dan juga Departemen Keuangan. Dan hanya itu, Pemirsa, toko-toko di sekitar Gedung Putih juga tampak ditutup dengan papan-papan kayu dari laporan yang kami terima, lebih dari 3.000 petugas kepolisian akan bekerja sif 12 jam di Ewo Kota Amerika Serikat ini. Dan sebagian besar, waktu cuti setelah liburan mereka harus dibatalkan untuk kepentingan pengamanan pemilu Presiden 5 November ini. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih telah menonton!